Intro Halo sahabat ketemu lagi di Luki Hakim Channel Hari ini saya ada di rumah Terraria di daerah Bogor bersama juga dengan Bang Ezron Nah tuh bersama Bang Ezron Dengan Spike nya Kita berdua mau ketemu sama Tibetan Mastiff Ini sama-sama anjing besar semua Tibetan Mastiff nya Puzo ya? Puzo Jantan kan ya? Jantan Nah ini tiga anjing besar-besar dari ras yang berbeda Punya kelebihan Kekurangannya kayaknya gak ada kelebihan masing-masing Karena bentuknya masing-masing Dan ini saya juga Di video sebelumnya Saya mempertemukan Thor sama Spike Udah aman Nah sekarang kita pengen liat nih Puzo nih Puzo gede banget Ini saya juga baru pernah akan liat Semuridu pertama kali liat Tibetan Mastiff Oke lanjut Kita mau keluarin Puzo ya Udah Ini berarti Puzo nya dimana kita taruh disini ya mas ya Sini kan tiga kan Oke tiga ya Iya Puzo tapi tenang ya Puzo juga tenang dia Atau belum tau Dan Puzo dateng Ya sahabat itu anjingnya besar banget Memang lebih tinggi Thor Tapi dia besar banget Ini ada tiga anjing Wah 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 Baik kemudian ya Puzo Berarti banget loh liat Puzo Puzo nya tenang banget Puzo 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 Tibetan Mastiff nya si Puzo tenang banget Sementara ini udah berdiri nih bulu kuduknya nih Sama Spike juga nih ya Puzo Puzo Spike juga tuh Puzo 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 Nah ini kan Puzo 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 Ini kita Ini kita mungkin karena ini mas Karena Spike udah kenalan dulu sama Thor Ya dia udah udah cuek nih Udah gak masalah nih dia berdua Nah tiba tiba si kuzo ini Tengah Puzo 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 Mungkin bisa di sini mas, mas Gun. Coba kita biar tenang dulu nih anjing-anjing. Hei, hei. 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 Si Spike sama si Kuzo ini ngerasa terancam. Eh, si Spike sama si Thor ngerasa terancam adanya Kuzo. 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 Ini umur berapa? Kuzo. Empat atau lima. Artinya udah maksimal segini ya? Oh, udah maksimal. Udah maksimal. Tinggal gemuk. Tambah gemuk atau enggak. Udah. Tenang. Oke, Spike udah mulai tenang nih. Tenang ya. Spike udah mulai tenang nih. Bisa-bisa tenang kamu ya. Tenang ya. Tenang ya. Thor juga udah mulai tenang ya mas ya? Iya. Iya. Lihat serem juga sih. Lihat dia kayak barong begitu. Iya kan? Barang kali ya. Ini kayak... Nah, ini udah mulai tenang nih. Ini tiga-tiganya udah mulai tenang. Bisa kelihatan ya. Juga si Spike juga udah... Lumayan lega juga. Dia udah... Thor juga udah ngadep Kuzo. Karena si Kuzo nya juga tenang dia. Walaupun kata ownernya... Dia sempat menggeram. Tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi... Saya rada lega. Ini kalau misalnya udah lulus... Ketemu yang dominan-dominan besar ini... Kemungkinan besar ketemu yang lainnya lebih... Lebih... Santai saya. Tapi saya baru pernah lihat... Memang tingginya tinggi si Thor. Tinggi Kangal. Memang ini si Thor masih bisa lebih tinggi lagi ya. Tapi dia size-nya besar sekali. Karena memang juga bulunya gondrong. Jadi... Palanya nggak digunting kan ini? Enggak. Jadi memang bulu palanya sih rada... Ini? Iya. Iya memang. Nggak digunting gitu. Iya kan... Namanya Lion Head. Iya. Jadi... Sahabat... Jadi ini kan udah... Lumayan mau berdamai nih. Walaupun masih dipisahin sama pager. Nah... Nanti... Mencoba beberapa waktu... Tadi... Bang Ezron... Ngajakin... Mau nggak balap lari? Saya bilang... Saya nggak berani balap lari kalau nggak dipisahin. Karena kan nanti tiba-tiba... Terjadi sesuatu di lapangan... Gigit-gigitan tiga anjing raksasa... Siapa yang bisa misahin? Nah... Terus... Kita mau lihat nih... Nanti kalau memang... Memungkinkan kita balap lari... Kalau nggak nanti mungkin saya lari... Sama si Thor... Pakai waktu gitu. Jadi... Satu-satu tapi pakai stopwatch gitu. Kita lihat nih seperti apa. Sekarang udah mau dimulai... Nanti diadu pakai stopwatch... Akhirnya karena kan... Tidak memungkinkan kita bertiga. Sekarang si Kuzo... Tibetan Maslif akan lari... Dari sini ke sana... Akan di timing. Mungkin bisa ambil dari sini. Nah itu... Dia akan mulai lari... Sampai ke... Batasnya Bang Ezron... Setelah itu nanti di timing. Waktu yang tercepat mana. Iya. 2... Let's go! Kalau dilihat itu sih lari-lari kecil Sepertinya ini kalau gini saya yakin Thor kayaknya menang nih Tinggal saya lihat si Spike kayak apa Soalnya itu barusan dia gak bener-bener lari harimau ya Dia lari-lari cantik gitu Gak bener-bener kayak dua kaki gini Dia satu-satu-satu Kalau si Thor masih mau tuh lari-lari lebih lari harimau kalau saya bilang tuh Malahan kalau di rumah saya udah gak bisa ngimbangin kan Di rumah kan ada lapangan tuh di yang lapangan-lapangan itu Ada asisten saya tuh larinya kenceng banget Suka balapan sama dia Kalau saya udah selalu dia cuma santai ngeliatin saya gini dong Sepertinya sudah Tapi sebelumnya nih mas saya mau tanya dulu Mas Suki udah pernah lihat Spike lari belum? Belum, belum pernah lihat Menurut mas kira-kira Spike dengan badannya gendut itu bisa lari lumayan kenceng atau pelan? Bayangkan saya dia pelan karena kan dia gemuk gitu loh Mungkin kayak Kuzo lah ya Mungkin lebih kenceng sedikit Kalau Kuzo tadi saya lihat dia kayak lagi gak mau lari sebenarnya Oke Kayak ya oke lah gue ngikutin lu aja gitu loh Oke ini challenge nih berarti nih Yaudah kalau gitu sekarang saya keluarin Spike kita lihat Oke aku keluarin Thor dulu Oke mas Ayo ters Ya sahabat tadi udah lari-larian Ternyata Spike larinya kenceng banget Kalau Kuzo itu dia memang gak mau lari tadi dia cuma mau fashion show Karena lucu Si Thor tadi lari karena kecepatnya ngikutin saya Karena dia memang biasa lari bareng sama saya Terus sekarang saya seneng banget nih Merasa deg-degan tapi tetep bangga Karena bisa bareng sama 3 anjing besar ini tanpa ada pembatas pagar Walaupun ya jangan terlalu deket-deket juga Karena memang begitu ya Jantan suka begitu gitu loh Tandanya kan jantan Harus pelan-pelan Ini kan baru paling sekitar setengah jam atau hampir sejam lah Belum ada satu jam gitu Oh iya pengen komparasi juga Ya sahabat kalau dilihat Size-nya kalau tinggi, tinggian Kangal Tibeta Masif lebih rendah sedikit Tapi besarnya dia badannya itu Badannya Badannya hampir 2 kali nipat Lebarnya ya Habis 2 kali nipat Kakinya, kepalanya sama Bentuknya Saya nggak tahu nih Apakah ini termasuk gemuk atau kurus dia? Pas Pas ya Berarti kalau misalnya dia sampai gemuk banget Kelihatan lebih besar lagi dong Ya ini Kemarin sebenarnya lebih gemuk Ini udah dikurusin sedikit Karena memang dayat Lebih Lebih sehat juga sih kalau dayat ya Nah kalau anjing besar seperti ini Dia kan kalau kayak grade den kan umurnya pendek-pendek Rata-rata punya masalah dengan jantungnya atau apa Saya nggak tahu Kalau Kangal saya juga nggak tahu Cuman kalau kata teman-teman yang lain sih Bilang Kangal bisa sampai di atas 10-15 tahun Apakah Tibetan sama juga? Sama Padahal penyusahaan udara Dia dari-dari Hungaria? Hmm Hungaria Bukan di sana dingin kan? Dingin Minus mana karena Nah disini dia dengan jalan-jalan begini kan gerah banget ini Saatnya dia gerah banget ini Makanya di rumah kita kan AC 24 jam Terus kemudian kalau dia Kayak cuaca kayak gini Suhu kayak gini Dia pasti kepanasan Makanya dia tuh Ileran Oh iya Pasti kepanasan Makanya dia juga di luar nggak bisa lama-lama Ya paling kalau main pagi atau sore ya? Pagi keluar sebentar sama sore Kalau olahraganya biasanya dia apa? Ini dulu treadmill tiap hari Tapi sekarang dia karena udah pensiun Jadi sekarang udah nggak treadmill Jalan aja? Jalan biasa main-main Main biasa aja sama anjing-anjing lain Kalau makanannya dia kayak pake chicken, lamb atau? Sekarang chicken, raw food Raw food Satu hari bisa sampai berapa kilo? Satu hari sekilo Satu kilo Itu nggak sama tulang atau ada tulang juga? Yang udah di blend Oh di blend? Sama tulang Yang udah di blend Kalau sendiri dikasih tiap Paha dan dada Mentah itu dia gimana? Bisa Cuma mungkin gigitnya agak susah Karena nggak biasa ya Oh iya Kalau dia biasa mungkin bisa Saya soalnya ini biasa Saya kasih bisa satu hari dua ayam Dari Mungkin dari kecil udah biasa Begitu ya Saya latih dia Saya kasih makannya tulang Kayak kepala kambing Kepala kambing The whole Kepala kambing Biarin deh Saya bikin lapar dia Terus lah Kamu akan Wah dipetak-petak Pecah juga gitu loh Saya Kadang-kadang saya juga kasih tulang Tulang-tulang yang gede Kasih kadang-kadang Karena dia perlu juga kan buat giginya Saya nggak tau sifatnya dia tuh Kayak rottweiler Atau lebih kayak husky Atau kayak Dia guardian dok Gak tau sih Guardian dok Oh kayak rottweileran gitu ya Makanya disini kalem Karena ini bukan teritori dia Saya kan nggak bisa kasih AC di rumah Artinya Nggak memungkinkan rumah saya Maksudnya anjing besar masuk gitu Jadi saya Kayaknya nyerah deh Karena Dia harus AC gitu Saya ngebayangin dia Dari tempat yang sangat dingin gitu Kemudian kalau mau ambil Tibetan juga sebaiknya Ini menurut saya Jangan dari China Sebaiknya dari Eropa Karena dia pada dua tipe Ada yang China type Dan European type Lebih besar yang European type Bukan European tuh lebih smart Karena tadi Disana dia sudah di Mix Dulunya sudah pernah di mix dengan Rott yang lebih smart Kalau di China kebanyakan dicampur dengan chong-chong Oh iya Makanya dia lebih bantet Lebih bantet dan lebih pesek Iya Jadi beda karakter Dia kalau ini anak hitam sama hitam Anaknya akan hitam atau bisa juga keluar yang merah Bisa campur tergantung induknya Atau di atasnya Tapi warnanya nggak pernah keluar yang aneh Selain yang itu-itu aja Nggak Dia cuma ada enam itu Terus sekarang saya seneng banget nih Merasa deg-degan Tapi tetap bangga Karena bisa bareng sama tiga anjing besar ini Tanpa ada pembatas pagar Walaupun ya jangan terlalu deket-deket juga Karena memang begitu ya Anjing jantan suka begitu gitu loh Tandanya kan jantan Harus pelan-pelan Ini kan baru paling sekitar setengah jam Atau hampir sejam lah Belum ada satu jam gitu Terima kasih juga Udah nonton Terima kasih Bang Ezron Mas Gunawan Kuzo Spike Terus di subscribe Ezron Tarigan Kasafa Channel Kasafa Channel Channelnya Mas Gunawan dengan Kuzo Oke Salam Sampai ketemu Baik Sampai ketemu Bagus Sampai ketemu Sampai ketemu Subscribe Bola Terus Sampai ketemu Terus Terus Terima kasih.